Teteskan air mata, ibu kandung istri Rizkida, saya belum meninggal. Ditulis oleh SYM, di Insert Life. Pemberitaan ranah hiburan Indonesia tengah gempar dengan pengakuan seorang wanita bernama Ipah Suripah. Ipah mengaku bahwa dirinya adalah ibu kandung Nadia Mustika istri Rizkida. Mengenakan kerudung berwarna hitam, Ipah menangis terseduh-seduh pada sebuah video yang terkirim ke meja redaksi Insert Life. Ipah mengatakan Nadia dan Rizkida tidak mengundang dirinya ke pernikahan mereka, padahal rumahnya tidak jauh dari kediaman orang tua angkat sang putri. Air mata Ipah menetes ketika meminta agar pasangan pengantin baru tersebut menghargai dirinya karena dia toh belum meninggal, seharusnya mereka mengundangnya ke acara pernikahan. Cuma saya mohon dihargai seorang ibu kecuali saya udah meninggal kecuali saya orang jauhkan ini sedesa sejalan sama saya. Ungkap Ipah dalam video yang diterima Insert Life, Jumat, tanggal 14 Agustus tahun 2020. Pernikahan Nadia dan Rizkida, kata Ipah, hanya bisa dia saksikan lewat tayangan televisi. Dia mengaku tak bisa membendung air mata menyadari dirinya sebagai ibu kandung tidak diundang pada perhelatan sang buah hati. Lihat di TV, saya cuma menangis, imbunya. Informasi pernikahan Nadia dan Rizkida, menurut pengakuan Ipah, hanya dia dapatkan lewat ibu angkat Nadia melalui telepon. Terima kasih telah menonton!